assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat bro, sehat ya amin, nanya dijawab sendiri oke bro, jadi hari ini ada PCX 150 ya lehernya pake standisk ya meter 2632 tabungnya hitam ya tapi di bagian belakang kita moncongannya pake standisk juga bro depan putih, belakang putih atau depan bening, belakang bening ya ini bisa pake tameng originalnya ya jadi buat lo yang mau PCX 150 ini bisa pake tameng originalnya kalau untuk tabungnya hampir mirip-mirip pario bro ya oke, jadi ini pegangannya dua atas bawah jadi gue jamin kuat ini ya pemakaian, walaupun pemakaian agak lamaan ini anti badai, anti getar ya karena dua biji, beda sama satu ya dan originalnya ini pake tiga cuma gue pakein dua aja lebih dari cukup sih ya nah untuk lehernya sendiri gue buat lewat samping ya jadi gak ngolong gimana kalau ngolong itu cukup rawan karena motor ini jenisnya juga undergroundnya ini cukup lumayan rendah bro jadi kalau kita lewat kolong itu biasanya suka mentok ya tapi kalau kayak originalnya lewat samping itu gak mentok bro lebih apa ya lebih nyaman dipake untuk hariannya ketimbang yang lewat kolong apalagi yang ondo ya oke, jadi dimana kalau kerusakan itu di bagian leher akan mengakibatkan kerusakan juga di bagian baut paling depan ya jadi gue saranin sih untuk produksian SKR ini kayak gini bro gak berani kita pake lewat kolong ya kecuali request-an oke, jadi untuk di dalamnya ini ada saringan full dan pake gasbul putih ya nah jenis gasbulnya di atas sana ada ya bro ya jadi gue gak pake gasbul rambut nenek ya gue pakenya gasbulnya gasbul putih tapi dimana gasbul putih juga sudah bermacam-macam bro ya bermacam-macam jenis gasbul jadi udah pernah gue ulas sih sebetulnya gasbul tinggal kalian aja jeli atau tidak ya pengikut SKR lama atau baru ya kalau mungkin baru baru setahun ya mungkin gak tau ya waktu diulas gasbul itu seperti apa tolong buat kalian yang baru masuk ke channel SKR SMEKOS di klik aja bro dicara aja perbedaan antara gasbul terus ada perbedaan saringan juga ya dan cara memilih bahan ya kebetulan nih bahannya yang di depan itu leher terbuat dari stainless gue pake tebal 1,2 dan dimoncong belakang pun itu stainless ya tebal 1,2 juga ada 2 biji diameter 50 dan diameter 38 logo SKR nih motornya sudah terpasang per 1 di bagian bawah pengen seperti itu bro terus coba kita cek sound aja ya om motor siap om coba dihidupin dulu om pinjem om oke tinggal dimana di Tegarotan Tegarotan oke Bintaro daerah Bintaro deket dari tetanggaan sama cilduk ya oke ini tadi udah dicobain udah cocok ini hasilnya nah buat kalian yang masih penasaran bisa langsung dateng ke jalan radian patah kilduk Tangerang atau bisa PAWA breo nanti di share lock ya buat kalian juga yang mau berbelanja di market class atau sejenisnya bisa cek deskripsi breo ya ada ini harganya 450 ribu gue rasa udah murah meriah lah dengan kualitas yang the best ya breo ya jadi gak nyampe jual sawah gak nyampe jual kebon gak nyampe jual harga diri juga breo oke jadi pamit undur ya sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu jangan sampai duit asli kita dapet barangnya kopi-kopian atau barang palsu breo kan kita belinya pake duit asli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah